Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Sobat Dr. Odi Setelah kurang lebih 6-7 bulan Saya vakum tidak merilis konten dalam channel Dr. Odi Malam ini insya Allah akan saya mulai kembali Untuk dapat berbagi perihal kesehatan dan kebugaran kepada Sobat Dr. Odi semua Bukan karena satu hal yang bikin kendor Tapi ada beberapa hal yang menjadi prioritas Sehingga saya harus mendalukan hal tersebut Dan selanjutnya kita akan kembali Untuk dapat mengisi channel Dr. Odi Dengan sebaik-baiknya Agar dapat berguna bagi Sobat Dr. Odi semua dan orang lain Jangan lupa like, subscribe dan tekan loncengnya Sobat Dr. Odi Sedikit saya bercerita Sambil menunggu saya menyiapkan konten yang Mudah-mudahan lebih menarik lagi Saya bercerita 6-7 bulan belakang ini Kenapa saya dan kawan-kawan tidak membuat konten Baik kebugaran maupun perihal kesehatan Pertama mungkin selain tugas pokok ya Saya sebagai guru, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Di Universitas Negeri di Rio Juga memberikan pelayanan Dalam hal ini pelayanan bedah ya khususnya Dan selain itu juga Sebagai tenaga kesehatan Saya juga menerima vaksin Nah ada sedikit cerita mungkin vaksin ini ya Karena saya sudah dapat 3 kali Yang pertama Yang kedua Dengan pakai Sinovac Biasa-biasa saja ya Nah kemudian yang ketiga ini Boosternya dengan Moderna Lumayan Setelah 24-26 jam kemudian Terasa gejalanya Yang menurut yang pernah terkena COVID-19 Gejalanya mirip sekali Cuma dalam 24 jam setelanjutnya Itu kondisi membaik kembali ya Vaksinasi Merupakan suatu usaha kita Untuk dapat Menguatkan tubuh kita Agar bila terpapar Dapat kita halau Sehingga tubuh kita tetap Baik ya Tidak terinfeksi Meskipun kita terpapar Oleh kembali virus COVID-19 ini Nah selain itu juga Karena kebetulan Saya juga pengurus IDI ya Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kemudian dengan pihak-pihak terkait Saya dan kawan-kawan Juga dipercaya untuk Menjadi panitia Bersama dokter-dokter yang lain Banyak sekali di Riau ini Sangat antusias ya Untuk melakukan vaksinasi massal Sebagai usaha Berpartisipasi kita Dalam program nasional Percepatan vaksin Mulai dari Untuk pelajar Masyarakat awam Sampai ibu hamil Dan menyenangkan semuanya Alhamdulillah Berjalan lancar Dengan prokes yang Sangat baik Dan didukung oleh Para pihak yang Menjadikan Kegiatan tersebut Menjadi kegiatan yang Berguna Buat masyarakat luas Jadi itu Kegiatan-kegiatan yang Saya kerjakan Dalam 6-7 bulan ini Kurang lebihnya ya Selain juga kita Kebetulan menyiapkan Ada suatu program studi Sehingga kita lebih sering fokus Untuk menyiapkan Kegiatan-kegiatan tersebut Untuk pendidikan Spesialisasi di Universitas yang Saya bekerja Alhamdulillah Semua sekarang berjalan Semoga menjadi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Selain Yang dicertakan tadi Dengan Angka saat itu Meningkat Penderita atau Kasus COVID-19 Khususnya di Kota Pekanbaru Saya mencoba menghindari Berinteraksi dengan Banyak orang Sehingga Kegiatan Nge-gym Atau olahraga di luar Saya batasi Sebentar saja Dan melihat Waktu-waktu yang Kosong Atau yang sepi Sehingga saya berantem Mengerjakan Dan kalau tidak Saya olahraganya Di rumah saja Nah sehingga Untuk membuat konten Saya hindari dulu Agar apa Agar Jangan sampai tertular Kira-kira demikian Karena bagaimanapun Kita menghindari kerumunan Selain menjaga prokes Cuci tangan Pakai masker Dan Hindari kerumunan Nah jadi itu Salah satu Kenapa Saya Tidak Membuat konten Memang banyak pertanyaan Pertama Saya lihat Di channel Dr. Odi itu Banyak pertanyaan Terlalu Khususnya pada Materi nyari perut Materi penyakit Hisprung Materi Atresiaani Juga kemudian Kepada kebugaran Terutama Perut ya Mengecilkan perut Kemudian melebarkan Apa namanya Bahu Dan menebalkan dada Itu beberapa Saya jawab Dan beberapa Mungkin belum sempat Saya jawab Dengan harapan Mudah-mudahan Saya akan mengulas Kembali Mungkin ada yang sama Materinya Ada yang sama Kegiatannya Tapi Saya coba untuk Lebih Apa namanya Lebih dapat Mudah diterima Kegiatan-kegiatan Atau materi-materi Yang akan saya sampaikan Untuk dapat Lebih diterima Dengan bahasa-bahasa Yang lebih sederhana Baik itu Perihal kesehatan Maupun kebugaran Dan mudah-mudahan Saja Karena Kesehatan itu Selain keilmuan Yang saya sampaikan Ternyata juga Kita tidak lepas Dari apa Palesi Atau kebijakan Kebijakan nasional Sehingga akan Mempengaruhi Pelayanan kesehatan Dan tentu saja Ujungnya Kepada kesehatan Masyarakat Jadi mungkin Ada beberapa Misalnya kebijakan Kebijakan nasional Yang kita pakai Misalnya Kebijakan-kebijakan Mengenai JKN Atau BPJS Bagaimana pengaruhnya Dengan pelayanan penyakit X Misalnya gitu Atau kemudian Adanya Kondisi-kondisi Yang menjelang musiman Misalnya musiman Demam berdarah Musiman kemudian Diari Atau penyaga penyakit Selanjutnya Selanjutnya Atau Traumatik ya Musibah Atau disaster Boleh juga nanti Kita akan ulas Dan tentu saja Tidak akan kita lupakan Kebugaran Kebugaran Nanti saya coba Untuk menggandeng Proyek Mas Kejurnas Ya Yang akan membimbing saya Mungkin menemani saya lah Minimal gitu Untuk dapat Bagaimana melatih tubuh kita Cepat Tepat Efektif Dan membentuk tubuh kita Menjadi tubuh yang Lebih baik Dan lebih ideal Tidak harus seperti update Tapi kita bagaimana Tubuh kita Tidak Membuat kita Sulit Bergerak Tidak membuat kita Sulit berpakaian Atau kita Apa namanya Jadi Malas gitu ya Bagaimana Tip and tricknya Kita akan Mencoba berbagi Dan mudahan-mudahan Itu akan menjadi Suatu Pemancing Pemicu Sobat Dr. Rodi semua Untuk dapat lebih Berperilaku sehat Dan menjaga tubuh kita Untuk siapa Untuk kita Untuk keluarga Dan untuk masyarakat Secara umumnya Demikian Sobat Dr. Rodi semua Jangan lupa Seperti biasa Bahwa materi-materi Atau konten yang akan kita isi Mungkin ada yang panjang Ada yang pendek Ada yang santai Ada yang kadang-kadang Perlu penekanan-penekanan Itu tujuannya Tidak lain Agar dapat Diterima dengan baik Sehingga Selanjutnya Kita dapat diskusi Dalam kolom komentar Dan chatting Ada di Channel Dr. Rodi Sobat Dr. Rodi Edisi Kali ini Mungkin hanya Menyiapkan kembali saja Sambil menyiapkan Apa yang perlu saya siapkan Untuk konten yang dapat Lebih baik lagi Sehingga saya hanya Beristintip bercerita Dan apa yang akan kita sampaikan Dan tentu saja Saya tidak bosan-bosan Akan meminta Kembali kepada Sobat Dr. Rodi semua Untuk memberikan saran Kritik Kalau perlu Agar konten ini Jadi lebih baik lagi Dan tidak menonton Termasuk nih Ada juga yang menyampaikan ke saya Jangan banyak bergerak tangannya Kelebihan Sulit saya Jadi kalau gini Kaku nanti Jadi Ya Mungkin inilah saya Tapi saya coba untuk Mengurangi gerakan tangan saya Dan mohon Saran dan kritik Serta jangan lupa Like, subscribe Dan tekan loncengnya Sampai ketemu Pada edisi selanjutnya Terima kasih